Halo kembali lagi bersama saya di channel Pelatuni. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sejarah dan filosofi dibalik gambar ayam jago pada mangkok bakso. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bell. Para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkok bergambar ayam jago. Rata-rata jika memakan makanan yang berkuah, para pejuang kuliner ini menggunakan mangkok dengan ilustrasi ayam jago dan tanaman. Mangkok si ayam jago merah ini ternyata memiliki filosofi dan sejarah mengapa mangkok ini yang memenupoli para pejuang kuliner di Indonesia. Kepopuleran mangkok ini rupanya sejak zaman dahulu kala. Wadah mangkok yang berwarna putih dengan dihiasi lukisan si ayam jago yang berjengker merah tersebut ternyata memiliki makna dan sejarah tersendiri. Di Indonesia mangkok yang berlukisan, ayam tersebut ternyata tidak sulit dicari. Di toko yang menjual barang-barang rumah tangga, Wadah atau mangkok ini pun dijual dengan harga yang terjangkau. Diimpun dari berbagai sumber, ternyata gambar ayam tersebut memiliki makna kemakmuran. Si ayam jago berjengker merah yang ada di mangkok tersebut ternyata dalam budaya Cina kuno melambangkan kelancaran rezeki. Mungkin sering terdengar kata pepatah yang mengatakan manusia harus bangun pagi supaya rezekinya tidak dipatuk ayam. Tentunya lewat lukisan ayam jago berjengker merah tersebut, para pedagang berharap bisa mendapatkan rezeki yang lapang. Dengan adanya gambar si ayam jago berjengker merah pada mangkok itu, para pedagang pun selalu berharap jika mereka bisa memperoleh rezeki yang lapang. Kemungkinan besar awal mula mangkok legendaris si ayam jago berjengker merah ini masuk ke Indonesia lewat perdagangan. Dimana pada waktu dahulu kala, banyak orang Cina yang datang dengan sengaja ke wilayah Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Mangkok ini pun semakin dikenal berkat dari salah satu brand penyedap rasa Indonesia yang menjadikan mangkok ini sebagai hadiahnya jika customer membeli penyedap rasa dalam jumlah yang banyak. Mangkok ini ternyata bukanlah buatan asli orang Indonesia. Bila memperhatikan dengan sekesama, tulisan yang ada dan tertera di bawah mangkok bertuliskan Made in Cina. Warna mangkok yang sederhana membuat begitu mudah untuk diingat dengan latar belakang mangkok yang didominasi oleh warna putih dan sedikit gambar bunga beserta dengan daunnya dan tak ketinggalan si ayam jago berjengker merah. Mangkok yang berdiameter atas 16,5 cm dan diameter bawah 9 cm dan tinggi 6 cm tersebut ternyata juga telah lama dipakai oleh bangsa Cina kuno tepatnya di masa dinasti Ming. Namun banyak juga peneliti yang berpendapat bahwa mangkok ayam jago berjengker merah ini berasal dari negeri gajah putih, Thailand. Dikatakan bahwa mangkok ayam jago berjengker merah itu tersebut mirip dengan ayam hutan galus. Ayam hutan galus yang telah lama diternakan dan dibudidaya sejak 8.000 tahun sebelum masehi. Dan pada tahun 4.300 sampai 5.300 sebelum masehi telah ditemukan juga artifak atau fosil dari ayam galus di Cina dan selanjutnya menyebar ke negara India tepatnya di lembah Indus pada tahun 2.500 sampai 3.000 sebelum masehi. Dan berita yang paling baru ditemukan juga di Yunani pada tahun 409. Dari mana mangkok si ayam jago berjengker merah itu berasal tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting mangkok itu telah berjasa bagi pedagang di Indonesia khususnya pedagang bakso, mie ayam, soto dan jajanan lainnya. Dan ayam juga dari dulu sampai sekarang tetap menjadi hewan yang paling sering diolah menjadi bahan makanan. Dan Cina jika hidupnya tanpa filsuf-filsuf mendidik ayam jago ini melambangkan kemakmuran dan rezeki. Di kita pun ada istilah jangan bangun siang nanti rezeki dipatuk ayam. Karena itu dari pagi kita harus sudah mencari rezeki. Karena filsuf tersebutlah para street food sudah mulai beraktifitas dari pagi dan mendapatkan rezeki sehingga para street food lainnya melihat apakah si mangkok tersebut yang membawa keberuntungan. Yang sebenarnya kerezinan dan ketekunan kita sendirilah yang menentukan berapa besar rezeki yang kita dapatkan. Itulah asal-usul tentang gambar legendaris yang selalu menghiasi mangkok pedagang negeri ini. Semoga para pedagang mendapatkan rezeki yang lancar seperti yang diharapkan pada mangkok ayam jago tersebut. Sekian dan terima kasih ya. Terima kasih telah menonton!